Kami dari tim sudah pernah membuat sebuah kajian, khususnya itu namanya Regulatory Impact Assessment. Jadi Regulatory Impact Assessment di mana apakah kewenangan Polri itu harus dipindahkan ke lembaga lain. Apabila dipindahkan, impact-nya seperti apa secara regulatory. Kemudian ini kami lihat ada beberapa indikator, mas. Jadi indikatornya yang pertama adalah prosedur. Ketika lembaga baru yang punya kewenangan untuk menerbitkan, mengelola Regiden, apakah itu akan menjadi lebih baik, cost dan benefit-nya seperti apa. Kalau ada lembaga baru, nanti kemungkinannya mungkin dia akan lebih bisa merangkul. Merangkul lebih banyak hal-hal yang tadinya tidak ada di dalam pengaturan yang lama. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi dari sisi prosedur, itu adalah tambahan baru untuk lembaga yang baru. Jadi lembaga yang lama tetap bisa juga berjalan kalau itu juga ditambah. Sehingga cost dan benefit-nya sebenarnya balance. Kita lihat dari kesiapan SDM. Kalau dipindah ke lembaga yang baru, kemungkinannya seperti apa? Apakah kita siap? Apakah kita siap dan memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dan bisa melakukan tugasnya seperti yang dilakukan oleh lembaga yang sekarang? Kita lihat bahwa secara cost dan benefit, lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana. Sudah jelas, lebih banyak cost daripada benefit-nya juga. Lembaga yang baru akan harus semua mulai dari nol, bikin kantor-kantor di berbagai wilayah di Indonesia sampai ke tingkat lokal. Bayangkan Indonesia itu ada 500 plus kabupaten-kota. Kalau kepolisian sudah turun bahkan ke tingkat polres. Jadi itu adalah satu hal lagi yang harus kita pikirkan. Cost-nya lebih tinggi daripada benefit apabila kita lihat dari sisi fasilitas. Untuk hal pembiayaan dan pelayanan. Kalau dipindah dari kewenangan yang ada sekarang, pembiayaannya itu jelas akan berlipat ganda. Di awal perlu investasi yang sangat banyak. Yang sudah kita lakukan sebenarnya untuk polri, kewenangannya itu sudah bertahun-tahun sehingga mereka sudah rutin berjalan. Sementara kalau lembaga baru mereka harus mulai lagi dari nol. Struktur kelembagaan. Karena lembaga baru, strukturnya pasti baru. Dan ini akan ada periode transisi yang trial and error. Jadi dibandingkan dengan mungkin kelemahan-kelemahan yang ada di polri yang bisa diperbaiki, Tetapi kalau mulai dari nol, cost-nya akan jauh lebih tinggi daripada benefit yang kita punya. Kita lihat juga itu cost dan benefit-nya seperti apa. Saya pikir memang berdasarkan yang sudah saya utarakan tadi, indikator yang ada plus aspek-aspek yang kita alami di negara kita sendiri diperbandingkan dengan negara lain, wajar kalau kita bilang ya memang benefit-nya lebih banyak kita memperbaiki yang sudah ada saja. Karena itu secara ekonomi mungkin juga lebih murah. Mungkin effort yang kita keluarkan juga memang besar, tetapi tidak sebesar kalau kita memulai dari nol. Jadi selain undang-undangnya diperbaiki, yang sangat mungkin, itu sangat mungkin sekarang dengan sistem keterbukaan yang ada itu bisa kita lakukan. Dan mungkin juga sudah mulai digodok ya di tingkat para pembuat hukum di negara kita ini. Yang kedua, kita juga sambil itu diperbaiki undang-undangnya, karena implementasinya juga diperbaiki gitu. Jadi semuanya sekarang, misalnya nih, misalnya sebagian besar kita penerapan hukum lalu lintas di jalan itu dengan etley. Semuanya sudah terekam, semuanya sudah ada buktinya gitu. Iya, dan itu semua ada big datanya yang mengolah. Nah, tinggal bagaimana ini pengelolaannya menjadi lebih canggih, lebih user-friendly, lebih bisa dilihat oleh masyarakat, sehingga meningkatkan trust masyarakat yang mungkin agak sedikit korosif ya selama ini karena oknum-oknum yang ada di jalan.